Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini Kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini dan pembahasan kali ini Dimana saya kali ini itu mau membahas persamaan iman antara Ratu Adil dan juga Nabi Musa Saya kira kamu semua sudah mengetahui ya hal-hal tentang Nabi Musa Nabi Musa yang merupakan salah satu dari 25 Nabi besar di dalam agama Islam dan sekaligus Nabi Musa adalah salah satu Nabi besar juga di agama Kristen yang tertera dalam Alkitab Bahkan Musa ini sendiri membawakan kitab Taurat Dimana Nabi Musa ini mungkin sudah familiar di kalangan masyarakat Saya ceritakan singkat mengenai Musa ini sendiri ya Nabi Musa adalah seorang Nabi yang pernah dipakai Tuhan Untuk mengalahkan Raja Fir'aun Raja Fir'aun ini adalah Rajanya Mesir ya Rajanya Mesir Jadi setiap Raja di Mesir itu namanya Fir'aun Fir'aun bukan nama orang Tapi Fir'aun itu nama kedudukan sebagai Raja Dimana kisah Musa ini saat kecil pun saat dia lahir pun Sedang terjadi pembantean terhadap bayi-bayi yang lahir Sehingga saat Musa lahir Musa dihanyakan ke sungai Dan diterima oleh pihak Fir'aun dan dibesarkan di istana Fir'aun sendiri Dan Musa ini sendiri dia adalah pencipta dari kitab Taurat Salah satu kitab besar Dari agama-agama yang ada Dimana Musa ini mengalami perjalanan yang panjang Dan Musa ini sendiri Dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib Musa melakukan banyak sekali mujizat-mujizat dan mujizat Bahkan Musa banyak sekali melakukan keajaiban yang luar biasa di hadapan manusia Dan Musa ini sendiri Dia adalah nabi yang sangat populer di kalangan masyarakat Bahkan Nabi Musa adalah seorang nabi yang mampu membebaskan bangsa Israel Dari penjajahan di Mesir Bangsa Israel dibebaskan oleh Musa Dan bahkan Musa ini sendiri membebaskan bangsa Israel dari penindasan pihak Mesir Dimana bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Mesir Bangsa Israel disiksa Dipaksa kerja Kadang diberi upah dikit Kadang enggak Dipaksa kerja Makan seadanya Kadang juga dibunuh, dibantai Bila mana memberontak Orang-orang Israel itu saat dia ditinggas dulu Entah bayi, entah anak-anak, entah orang tua pun Dibunuh Dibantai Tanpa belas kasihan Tanpa belas kasihan Pembantaian pihak Israel Yang dilakukan oleh Mesir Warga Israel saat itu yang dibantai Mereka menangis Menjerit Tapi semua itu sudah tidak ada artinya Tidak ada gunanya Apa yang sudah hilang tidak akan kembali Apa yang sudah pergi tidak akan kembali Apa yang sudah mati tidak akan hidup lagi Tapi Fir'aun Fir'aun yang terus-terusan Menyerang bangsa Israel Terus-terusan menindas bangsa Israel Tanpa belas kasihan Bangsa Israel hanya bisa Mengharapkan pertolongan dari Tuhan saat itu Lalu datanglah Musa Menolong bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan Dimana Musa ini membebaskan bangsa Israel Dari penjajahan dan penindasan Yang dilakukan Mesir kepada Israel Dan Israel pun Bangsa Israel dibawa Musa keluar dari laut merah Menyeberangi laut merah Dengan tongkat pusaka milik nabi Musa Laut merah terbelah menjadi dua Sehingga Rakyat Israel bisa melewati Laut merah dengan tenang Dan ketika Tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa Menutup kembali laut itu dengan tongkatnya Dan lautnya kembali tertutup Semua pasukan Fir'aun Bahkan Fir'aun sendiri saat itu Yang sedang mengejar Di tengah-tengah laut Semuanya mati Dimakan ombak laut Semuanya mati di dalam laut Kenapa laut itu dijuluki laut merah Karena saat kejadian itu Laut itu berkobarkan darah Dimana Orang-orang Israel sangat berterima kasih kepada Musa Dimana Dimana nabi Musa Itu adalah seorang nabi dengan iman Mata dibalas mata Nyawa dibalas nyawa Utang dibalas utang Malu dibalas malu Kalau kamu membunuh kaum kami Kami juga bisa membunuh kaum kamu Kalau kamu menyakiti kaum kami Kaum kami juga bisa menyakitimu Kalau kamu bisa melukai kami Kami juga bisa melukai mu Jadi Bangsa Israel sendiri Sebenarnya juga mewarisi Imannya nabi Musa Iman nabi Musa ini terwarisi Ke bangsa Israel Sehingga Bangsa Israel sendiri Dia tidak pernah memulai terlebih dahulu Tapi kalau ada yang memulai dengan bangsa Israel Maka bangsa Israel akan membalas Hal-hal yang sepadan dengan apa yang dia perbuat Kalau kamu membunuh bangsa kami Kami bisa membunuh bangsa kamu Seperti itulah bangsa Israel Yang mewarisi iman dari nabi Musa Dan anehnya Sosok ratu adil yang sangat tertera Di dalam ramalan Jayabaya Imannya juga sama persis Dengan imannya nabi Musa Sangat jelas dikatakan Di dalam ramalan Jayabaya Ratu adil itu Imannya itu Nyowo dibales nyowo Nyawa dibales nyawa Wirang dibales wirang Malu dibales malu Utang dibayar utang Utang dibayar utang Imannya sama persis Dengan imannya nabi Musa Dimana ratu adil sendiri Dimana ratu adil sendiri Imannya persis dengan iman nabi Musa Nyawa balas nyawa Mati balas mati Utang balas utang Malu balas malu Luka balas luka Dendam balas dendam Dimana imannya Nah ratu adil sendiri Nah ratu adil sendiri Sama persis dengan imannya nabi Musa Padahal antara ratu adil dan nabi Musa Tidak ada ikatan apapun Sudah sangat jelas Dalam ramalan Jayabaya Ratu adil adalah Anak jaman sekarang Orang jaman sekarang Berasal dari keluarga yang rendah iman Rendah ilmu agama Dan keluarga yang miskin Dari rakyat jelata Tapi imannya ratu adil Itu hampir sama dengan imannya nabi Musa Dan bahkan imannya ratu adil Sama dengan imannya bangsa Israel Seumpama keluargamu dibunuh Apakah kamu rela Apakah kamu tidak ingin membalas Kematian keluarga kamu Satu nyawa yang dibunuh Haru dibalas dengan satu nyawa Sehingga ratu adil ini Bisa menjadi Musuh yang ditakuti Oleh musuh-musuhnya Dan bisa menjadi sekutu Yang sangat mumpuni Bagi sekutunya Jangan lupa dukung Terseratu Adil Dan klik like Subscribe video ini Terima kasih telah menonton!